Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pagi ini saya lagi ada di Sidoarjo Dalam rangka ya Estafet hunting lagi Plus touring saya bawa motor Cuman motornya jauh banget ada disana Sekarang saya lagi ada di Monumen Jaya Daru Alun-alun Sidoarjo Saya juga ketemu bareng teman-teman Dari Santi Grapper Ada disini, mana ya? Lagi duduk-duduk So, drone vlog kali ini Saya akan sedikit berbeda dan akan berbeda ke depannya Yaitu apa? Kalau drone vlog Sebelum-sebelumnya, seperti biasanya Saya kan drone vlognya masalah teknis drone terus Jadi membosenin ya Ada masukan dari beberapa penonton saya Bahwa itu membosenin Sudah, mungkin mulai dari drone vlog kali ini Saya akan mencoba sesuatu yang beda Teknisnya tetap ada Teknikal drone-nya tetap ada Cuman saya akan menceritakan apa yang ada di Drone tersebut ya Maksudnya yang ditangkap drone tersebut Contoh sekarang saya ada di Sidoarjo Menerbangkan judulnya Kota Sidoarjo atau Alun-alun Sidoarjo tahun 2020 Terbaru So, saya akan menceritakan ada apa aja di Sidoarjo Mungkin sejarahnya atau kilas Apalah yang ada di Sidoarjo ya Itu, mungkin biar tidak membosankan Jadi langsung aja kita menuju ke drone vlognya Jangan lupa like, share dan subscribe ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di segmen drone vlog dan avokal ini saya mengawali di Monumen Jayandaru Sidoarjo ya karena emang judulnya kita explore drone vlog di kota Sidoarjo yuhu oke so kita start di alun-alun Sidoarjo tepatnya take-off pertama ini dia Monumen Jayandaru karena saya untuk cari parkir lumayan murah lumayan mudah di sini teman-teman ya jadi ada apa aja di Sidoarjo yuk kita langsung aja explore sebagian kotanya karena Sidoarjo ini luas saya terbang menggunakan Mavic Pro biasa dan ya firmware terbaru jadinya ya sinyalnya tidak begitu jauh teman-teman ya so ya terima aja sinyalnya seputus-putus tidak terlalu jauh long-range ya di sini kita set RTH ketinggian sekitar serata 80 meteran karena disini sudah survei area tertinggi hanya tower seluler dan pada mall Hartono ya bukan mall sih macam kayak toko Hartono elektronik gitu ya jadi saya set RTH sekitar 80 meter saja cukup dan saya lagi menuju otw ke arah alun-alun setelah kita muter-muter dikit kita akan menuju ke alun-alun dan di depannya kita ada Masjid Agung ya teman-teman ya mundur dikit dulu mundur dikit dulu untuk biar lebih sedikit kelihatan luas nah oke saya akan menceritakan sedikit selain yang pandang apa jadi Situarjo ya jadi Kabupaten Situarjo itu adalah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur ibu kotanya adalah Situarjo ya Kabupaten ini berbatasan dengan kota Surabaya dan Kabupaten Gersik di utara kemudian adalah berbatasan dengan Selat Madura di sebelah timur kemudian berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan jadi oh ya juga bersebarat-bersebelahan dengan Kabupaten Mojokerto di sebelah barat ya di daerah karyan Gaum Mojosari Prambon di daerah Prambonnya itu ya berbatasan dengan Mojokerto di Sungai Prantas nggak salah lupa Sungai Panamanya dicuplikan video ini kita sudah sampai di tengah alun-alun dan di depan kita ini adalah Masjid Agung teman-teman ya Masjid Agung Situarjo dan saya baru tahu juga ternyata di depan masjid di belakang Masjid Agung ini ada makam ya kita kalau kita beli lumpur eh beli lumpur lapiin tuh di cekir lapiin tuh kita nanti tuh lewat belakangnya teman-temannya belakangnya Masjid Agung Situarjo ya ternyata di sini adalah makam Bupati makam Raja Raja Situarjo dan ternyata di sini kalau nggak salah di sini makamnya ya iya di situ ada jalan teman-teman makam Mbah Puyit saya tuh dimakamkan di sini Mbah Puyit saya tuh masih keturunan dari keraton di Yogyakarta jadi dimakamkan di sini teman-teman saya juga baru tahu ketika umur saya SMA SMA apa kuliah ya selupa dulu tuh diajak sama iya di iya di situ makamnya itu ada jalan raja betul maksudnya di situ diajak di situ itu ini kan dekat lumpur cekir lapindo ternyata saya ada Mbah di sini ya ternyata makam situ adalah bekas-bekas Bupati Adipati di Situarjo aset nggak tahu kenapa kok Mbah saya itu kok dimakamkan di situ ya kan Mbah saya itu kan orang Jogja terus tinggalnya di Bangkalan menengah dengan Buyut saya jadi tinggalnya di Bangkalan ya teman-teman ya tapi kenapa kok tinggalnya di kok makamnya kok di Situarjo Oh ya sedikit sedara aja teman-teman ya Situarjo dulu ini dikenal sebagai pusat kerajaan jenggala pada masa kolonisme Belanda jadi daerah Situarjo dulu tuh bernama Sidokare yang merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya Nah daerah Sidokare dulu dipimpin oleh seorang patih bernama Raden Joyo Harjo Kabupaten Situarjo ini memiliki 18 kejamatan yaitu yang pertama Situarjo sendiri di alun-alunnya kemudian Balongbendo Buduran Candi Gedangan Jabon Kerembung Krian Rambon Porong Sedati Sukodono Taman Tanggulangin Tarik Tulangan Waru dan Wonoayu eh lumayan dan semuanya sudah pernah saya singgah ya di lumayan jadi perjalanan ini kita teman-teman ya saya dalam rangka estafet touring dari Bangkalan menuju ke Batu tapi itu the point sebenarnya adalah saya ini untuk ke hunting di daerah Porong teman-teman ya hunting no burlap itu di Porong jadinya sekalian ketika melewati di Situarjo karena saya belum punya footage alu-nalu Situarjo jadi saya ambil kemudian lanjut saya ke Porong habis ini langsung ke Porong yang muteri hunting-hunting di sana kemudian habis dari Porong kita langsung ke Regen tepatnya di daerah Chimori wisata Chimori dan wisata lupa namanya nah itu tapi itu nggak jadi karena hujan teman-teman jadinya ya sudah kita skip dulu mungkin next time jadi langsung saya ke Malang hujan-hujan dan langsung ke arah Malang untuk bertemu dengan youtuber Arya Dega kemudian habis dari Malang besoknya paginya saya langsung hunting ke Alun-Alun Malang di Alun-Alun Tugu Malang juga Balikota dan di Alun-Alun Malang kota habis itu saya langsung pulang untuk bikin konten motovlog di pacet karena memang waktu itu Alun-Alun batu itu sedang hujan dan saya langsung putuskan pulang lewat camar ya karena biar tepat konten sekalian mau hujan nggak usah ngedronin jadi saya bikin konten motovlog melewati jalan hujan di pacet bisa kalian tonton videonya di channel saya ini muter-muter di sini ada power ya tower seluler mdbm juga kenceng banget jadi sinyal saya putus-putus ini teman-teman disini dikelilingi tower-tower ya banyak banget tower-towernya jadi saya hanya bisa sekedar main ya keliling-keliling kota aja keliling-keliling sekitaran Alun-Alun aja teman-teman karena memang banyak sekali tower banyak sekali perkantoran ya wafi-wafi rumah tangga itu bikin wafi kita tuh ya tidak tidak maksimal ya sinyal kita ya di sebelah kanan kita nih ada artono enggak sudah kita nih kalau kita salah Pak SMP mungkin kalian ini masih pagi banget teman-teman minggu jam sekitar jam eh sorry ini bukan minggu hari Kamis ini sekitar jam saya terbaiknya jam 8 eh sorry jam ya jam 8 jadi orang-orang kerja sudah ada di kantor dan orang-orang atik-atik siswa itu sudah ada di sekolahnya masing-masing jadi tidak macet jalanan dan memang jalan sini tak macet yang macet antitu sekitaran buduran gedangan teman-temannya apalagi nanti pusatnya di perlempatan sedati itu macet banget tiba-tiba gimbang saya bergetar mungkin kena debu itu biasanya tuh kalau bergetar itu kena debu ya teman-teman ya ini sinyal sudah mulai putus jadi saya putuskan tarik kebelakang ngebut ya ini keredet karena dimbalnya pengesukan debu teman-teman nanti biasanya tinggal turun ditiup selesai normal lagi kok nah disini terakhir ini saya akan mencoba mengambil gambar monumen jayandaru dari dekat agar bisa saya jual footage nya jadi saya hunting ini sekaligus untuk mengisi konten YouTube dan sekaligus juga untuk dijual footage nya di shutterstock.com ya dan juga kadang ada orang pembeli yang membeli footage nya secara offline karena melihat hasil video YouTube saya jadi mereka membeli jadi ini adalah scene terakhir dari alun-alun Situarjo salam dari Situarjo dan saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke spot berikutnya nah gimana teman-teman drone lokali ini ya sedikit berbeda ya semoga kalian dan ya suka lah meskipun videonya seterhana begini dan ini kita lagi bersama Mas Dayat dari Santi Graver dari Bangkalan cuma ketemu di Situarjo nih ada di Situarjo ada YouTube-nya nggak terima kasih udah nonton video ini sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati